Halo Rekan Traders, jumpa lagi dengan saya Tom Yu dari JSX Pro Indonesia. Setelah sekali saudara, pada hari ini saya akan melanjutkan bagian ketiga dari seri 7 model bisnis online. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita dapat membangun yang namanya pasif income melalui pipa bisnis online. Bagaimana yang baru pertama kali datang ke channel saya, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe saudara dan juga aktifkan bell di sebelah kanannya. Karena kami merilis video-video yang baru setiap minggunya tentang trading, tentang investasi di saham, di forex, di kripto, dan juga tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan income tambahan atau income utama melalui cara-cara yang kreatif. Pada bagian yang pertama dan kedua dari seri video ini, saya membahas tentang bagaimana kita memasarkan produk-produk jasa maupun produk-produk yang fisik itu melalui internet atau melalui online. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 5 model yang kita menjual barang yang tidak ada. Artinya intangible product yang dapat kita buat sedemikian rupa, otomatisasi sehingga itu dapat memberikan aliran income bagi kita. Oke teman-teman semua, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang 7 online business model yang nyaris tanpa modal. Saya sebutkan nyaris karena memang masih membutuhkan modal tetapi memang tidak besar. Dan Anda bisa lakukan ini dengan model yang sangat minimal sekali dan yang penting adalah kreativitas dan juga kemauan kita. Dan pada beberapa video yang sebelumnya, part 1 dan part 2 itu saya sudah bahas tentang ada beberapa macam model bisnis. Ada jasa dan layanan, oke yang ini jasa layanan saya akan bahas di part 1 dan part 2, sudah dibahas ya. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang yang namanya ini sisanya yaitu ada 5 model bisnisnya. 5 model bisnis model ini Anda dapat gunakan untuk yang namanya menambah passive income. Beberapa jiri-jirinya adalah sebagai berikut. Kelima produk ini itu tidak ada fisik yang deliver kepada customer. Jadi totally dari 5 ini itu semuanya adalah intangible product atau ini yang tidak terlihat ya, intangible. Nah, yang kedua adalah, nah ini saya bilang ini modal dengkul karena modalnya itu mostly hanya yang pertama itu hosting. Yaitu hosting untuk website, plugin dan juga Anda ini di sewa server dan segala macam. Nanti saya akan bahas lebih lanjut sedikit tentang hal ini. Yang menjadi kesulitan utama untuk menjalani 5 hal ini adalah membutuhkan skill yang cukup tinggi. Jadi, nggak semua orang itu bisa masuk ke 5 hal ini karena itu butuh skill yang cukup tinggi dalam arti, misalkan ya Anda mesti mengerti yang namanya itu Inggrisnya harus bagus. Ya, Inggrisnya. Kemudian Anda harus ngerti yang namanya itu web. Ini paling nggak Anda harus tahu lah, web development. Anda harus tahu HTML itu apa. Anda mesti ngerti teknologi di belakang. Misalkan server itu apa. Internet itu bagaimana cara bekerjanya. Social media, cara mendatangkan traffic seperti apa. Well, itu semua bisa dipelajari, betul. Tetapi tidak mudah. Ya, bagi Anda yang sama sekali awam atau Anda yang sama sekali nggak ngerti tentang hal ini, itu masuk ke area ini cukup tinggi. Barrier to entry-nya atau penghalangnya itu cukup tinggi. Jadi, Anda harus, kalau Anda punya kemauan pasti bisa. Tetapi tidak mudah, ya. Nah, yang berikutnya adalah biasanya kalau Anda masuk ke area ini, nah 5 hal ini-ini, bagian ini biasanya kombinasi di antara keduanya. Contohnya adalah di website saya, di JSX Pro sendiri itu adalah, ada beberapa itu tentang information product, kita menjual ini juga. Kemudian ada software apps, ada affiliate juga, ada membership, dan juga ada ads publisher. Jadi, basically, saya menggunakan 5 hal ini itu untuk membangun salah satu passive income atau membangun pipa saya untuk mendatangkan passive income. Nah, saya akan masuk ke dalam information product. Nah, information product ini itu intinya adalah segala hal yang dapat Anda jual berupa produk informasi kepada customer. Saya akan ambil contoh seperti ini. Nah, ini adalah, ini e-book, nah ini adalah video tutorial. Nah, jadi ada dua, basically, yang pertama itu e-book, informasinya berupa tulisan, yang kedua adalah berupa video. Nah, dua hal ini Anda dapat jual, kemana? Ke customer tentunya dengan menggunakan internet. Nah, cara menjualnya gimana? Cara menjualnya itu ada beberapa metode Anda bisa menjual menggunakan marketplace-nya. Ada marketplace yang khusus berjualan tutorial atau e-book seperti ini, itu biasa orang pakai namanya Udemy. Ada banyak, banyak platform. Ini adalah semacam, kalau Anda kenal Tokopedia di Indonesia, nah Udemy ini adalah very famous di internasional itu untuk berjualan tuh barang-barang seperti ini nih. Jadi, produk-produk information itu mereka jual di Udemy namanya, kemudian ada juga yang namanya Coursera, ada macam-macam lah. Ada juga Teachable dan lain-lain. Nah, Anda bisa, intinya Anda pasang, Anda create produknya seperti ini, Anda pasang iklan di sini, atau Anda pasang produk Anda di sini, kemudian customer bisa cari-cari biasanya, dan akan membeli produk Anda di Udemy. Nah, luar biasanya ini adalah produknya ini intangible, jadi Anda tidak perlu harus meng-create atau harus mensourcing terus seperti yang barang-barang fisik itu cari inventory. Nah, inventory-nya selalu tersedia, karena barang-barangnya intangible. Dan yang kedua adalah metodenya Anda bisa bikin sendiri, yaitu menggunakan VPS atau menggunakan web. Jadi, ini hosting ya, Anda bikin website sendiri, kemudian Anda bisa jual kepada customer. Ya, dalam hal ini internet, ini customer. Nah, cara mendatangkan traffic-nya bagaimana? Karena, supaya orang-orang itu mau beli, itu Anda bisa menggunakan social media, biasa orang menggunakan Google Ads, itu masuk ke Udemy atau Coursera ini, atau VPS di sini ini, Anda bisa masuk ke website Anda gitu, dan kemudian membeli barang dari Anda. Kelebihannya, kalau Anda punya website sendiri di sini, tentu saja lebih gampang diatur, Anda bisa metode pembayarannya transfer, lebih nyaman buat customer. Kalau yang menggunakan marketplace ini, biasanya pasti menggunakan credit card. Jadi, banyak orang Indonesia yang tidak terlalu familiar dan nyaman dengan credit card, biasanya mereka urungkan niatnya untuk beli. Tetapi, kelebihannya di sini adalah Anda bisa menjangkau itu market-market di luar. Ya, mereka sangat umum sekali menggunakan credit card. Nah, kalau ini, biasanya orang bisa transfer. Ya, transfer lebih nyaman lah, menggunakan internet banking, seperti itu. Nah, ini adalah model bisnis yang dapat Anda terapkan. Terima kasih telah menonton!